Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman jumpa lagi dengan saya di channel kolis jamur ya Oke teman-teman di kesempatan kali ini saya mau membuat pupuk organik cair ya yang memanfaatkan limbah-limbah dari dapur ini pupuk organik cair ini dibuat dari air lari ya air cucian beras atau air lari ya seperti yang kita ketahui ya air lari banyak mengandung vitamin B yang bagus untuk tanaman ya vitamin B itu sangat bagus untuk tanaman sebenarnya ini bisa saja langsung disiramkan ke media tanam tambu lampu atau tanaman-tanaman di pekarangan rumah itu bisa langsung disiramkan tapi alangkah baiknya kita itu kita jadikan POC dulu ya kita fermentasi supaya nanti itu lebih mudah diserap oleh tanaman ini ya untuk cara dengannya kita disini membutuhkan ini yang namanya em4 em4 atau bakteri bakteri fermentasi ya ini kita pakai yang warnanya kuning ya soalnya yang kuning ini itu khusus untuk pertanian pertanian ya kita pakai yang kuning selain em4 kita juga membutuhkan molasa atau tetes tebu ya ini molasa atau tetes tebu tapi ini tinggal sedikit teman-teman ya jadi buat teman-teman yang hobi lebih bercocok tanam teman-teman bisa membuat POC dari air lari atau air cucian beras ini ya soalnya kalau pupuk organik itu enggak ada efek sampingnya teman-teman misalkan dipakai dalam jangka panjang itu enggak ada efek samping ke media tanamnya ya ini kalau pupuk kebanyakan pupuk kimia itu kalau pemakaian jangka panjang itu akan membuat media tanam menjadi keras atau tandus jadi jadi kurang subur ya nantinya maka dari itu disini saya lebih suka menggunakan pupuk organik dan salah satunya ini adalah POC lari beras ini ya air cucian beras ini ya Oke langsung saja ya kita praktek ke cara pembuatannya cara pembuatannya kita siapkan wadah terlebih dahulu ini wadahnya ya yang nantinya kita buat mencampur media-media ini di dalam wadah sini ya kita masukkan air larinya ini kayaknya nggak usah pakai coro sudah bisa ya langsung saja ya kita masukkan langsung semua air larinya kita masukkan air larinya ya ini kurang lebih air larinya sekitar 2 liter ya di sini takaran saya setiap 2 liter air lari saya menggunakan em4 itu sebanyak 4 tutup ya 4 tutup ini em4nya satu satu untuk molasnya disini saya juga menggunakan empat tutup ya saya dapat bandingannya sama jika em4nya tiga tutup ya saya pakai molasnya tiga tutup karena tadi em4nya empat tutup di sini saya menggunakan melok molasnya juga empat tutup ya selamat menikmati ini masih ada sisanya lari kita masukkan saja semua ini sisanya kita masukkan semua kocok-kocok supaya tercampur rata ya nah selanjutnya setelah media POC ini tercampur rata ya kita fermentasi terlebih dahulu sampai kurang lebih 7 hari nah nanti setelah 7 hari ini POC sudah bisa digunakan ya ciri-cirinya itu kalau POC ini sudah bisa digunakan itu kalau tutup jeligen ini kita buka sudah tidak mengeluarkan gas berarti POC ini sudah bisa dipakai ya untuk dosis atau takaran pemakaian biasanya saya disini menggunakan takaran perbandingan 1 banding 20 ya jadi 1 liter POC ini saya larutkan ke dalam 20 liter air dan baru bisa kita siram-siramkan ke tanaman atau kita semprot-semprotkan ke tanaman ya ini saya sudah ada yang jadi itu juga POC leri ya itu sudah jadi sudah sering saya pakai dan yang ini ini masih baru yang sebelah sini masih baru nanti rencananya ini yang baru saya buat ini akan saya jadikan satu di jeligen yang ini yang biru ini kalau sudah penuh nanti kita ganti jeligen baru ya jadi yang ini itu belum bisa dipakai teman-teman karena ini masih saya tambahin setiap hari saya tambahin POC-POC baru ya jadi dia masih mengeluarkan gas kalau dibuka tutupnya karena proses fermentasinya itu itu menghasilkan gas ya jadi kalau fermentasinya benar-benar sudah matang atau sudah jadi dia sudah tidak mengeluarkan gas POC itu baru bisa digunakan ya ini saya mau jadikan satu disini ya ini kita buka ini mungkin sudah reaksi ini ya ini saya buat kemarin mungkin kalau dibuka ini sudah keluar gasnya setiap hari usahakan dibuka ya supaya gasnya itu keluar ya jadi ini mau saya jadikan satu di jeligen biru ini dengan POC ini nah kita kita bisa memanfaatkan air lari atau air cuci yang beras ya daripada dibuang percuma ya mending kita manfaatkan kita buat POC ini ya soalnya hitung-hitung ngirit-ngirit modal untuk beli pupuk ya kita bikin sendiri pupuk organik dan manfaatnya buat tanaman itu juga cukup bagus ya ini yang sudah jadi ini saya sekalian tunjukkan ya cara aplikasinya seperti apa oke ini sekalian saya tunjukkan cara aplikasinya ya kepada teman-teman ya biasanya saya satu ember air segini ya ukuran ember ini ya itu biasanya saya kasih POC lari itu dua gelas ini ya tapi karena ini airnya setengah ember nanti akan saya kasih setengah satu gelas ini ya ini 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 aromanya itu mirip seperti aroma tape teman-teman caranya mudah nih kita tinggal campurkan ke air seperti ini ya nah setelah tercapur nih siap diaplikasikan ke tanaman ini bisa dikocor atau disiramkan ke media tanam bisa juga disemprotkan ke daun-daun tanaman ya nah kalau saya biasanya dua-duanya saya kocor dan saya semprot ya ini kita ambil untuk yang kita semprotkan ya ini 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 yang ini ini oke ini yang nanti akan saya semprotkan dan sisanya ini akan saya kocorkan ke tanaman-tanaman ya oke ikutin terus ya saya mau praktek cara aplikasinya oke oke ini mau saya aplikasikan ke tanaman jeruk California milik saya ini ya secara pengocoran kita akan siramkan ke media tanamnya seperti ini ini juga ada sirikaya dan kita kocorkan kita juga semprotkan ada POC cair ini selamat menikmati selamat menikmati misalkan semua daun-daunnya ini tersemprot dengan rata ya daun bagian bawah dan bagian atas juga ya oke saya rasa cukup kita geser ke sebelah sini ya selamat menikmati 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 saja ya oke ya saya rasa cukup sekian dan terima kasih yang sudah menonton semoga videonya bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan saya doakan teman-teman semua di rumah bisa sukses dan sehat selalu oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh